Hai Padang ya gimana ya silahkan Oke siapa juga merekam sekarang membaham tidak ada gangguin kayak kemarin Oke Pak silahkan lagi Pak udah bu udah bisa mulai ya ya silahkan Padianus itu enable editingnya diklik dulu enggak jalan nanti ya ya sementara di klik ya ya Oke 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 udah tampil udah sudah Pak Oke silahkan dimulaikan ya Pajahan sudah merekam juga oke silahkan Pajahan dibuka iya baik Bapak Ibu yang kami hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh salam sejahtera bagi kita sekalian Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan merasa bersyukur sekali kami panitia Kelor CSOC pada malam hari ini bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian para guru hebat yang ada di Sulawesi Tengah khususnya dan dari berbagai wilayah atau berbagai daerah provinsi yang lain yang sudah sempat bergabung kami ucapkan selamat bergabung dengan kami wadah pembelajaran online bagi guru Sulawesi Tengah Kelor CSOC malam hari ini edisi yang keempat kami akan menghadirkan seorang guru yang potensial seorang guru yang hebat dan beliau adalah merupakan duta rumah belajar tahun 2017 yang akan mengantar kita dengan suatu materi yang hebat pada malam hari ini dengan topik atau judul augmented reality rumah belajar dan virtual reality rumah belajar Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini saya juga akan ditemani oleh seorang moderator cantik dari Luwuk Banggai yaitu Ibu Ilmawati Kasim beliau akan memimpin kita untuk berdiskusi pada malam hari ini setelah presentasi dari Ibu Pemateri malam hari ini dilaksanakan bagi Bapak Ibu sekalian segera saja kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Pemateri duta rumah belajar tahun 2017 Sulawesi Tengah yang akan membahakan dengan materi augmented reality rumah belajar dan virtual reality rumah belajar baik disilakan untuk melanjutkan acara ini kami persilahkan Ibu Moderator Ibu Ilmawati Kasim disilahkan Ibu ya terima kasih banyak Pak Jan dan yang ke dari Boso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semuanya salam digital salam virtual sahabat telur CSOC malam ini kita akan mengikuti peparan materi yang sangat bagus dari presenter kita yang cantik Ibu Fatma Sariyati UR SMA 3 Palu dengan materi praktek pemanfaatan virtual reality rumah belajar dan augmented reality rumah belajar dengan HP Android untuk itu kepada Bapak Ibu silakan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik yang akan disampaikan nanti dan untuk mengefektifkan waktu saya persilakan kepada Ibu Fatma Sariyati untuk memaparkan materinya silakan Bu ya terima kasih Ibu moderator terima kasih Pak Jan selaku host Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam salam sejahtera bagi kita semua yang saya mati Bapak Ibu Guru serta para tim Kelor edisi 4 pada malam hari ini dan Bapak Ibu Guru hebat semua dimana saja berada maupun yang sempat hadir di dalam room webek ini pada kesempatan ini pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf karena yang selama ini mungkin belum bisa bergabung hanya mungkin kalau untuk berbagi ilmu saya berusaha untuk menyempatkan waktu tetapi kalau untuk hal-hal mungkin yang yang untuk mengikuti ataupun yang hari-hari biasanya itu belum bisa karena banyak kesibukan yang harus saya selesaikan juga mengenai rumah belajar terutama masih jalan untuk rumah belajar offline dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu tentang bagaimana praktik dari pemanfaatan HP Android dimana pendidikan 4.0 dicirikan sebagai era digital learning pada zaman now ini telah hadir dimana kecerdasan buatan yang bantu manusia dalam mengakses informasi ini sudah cukup meluas dan cukup terupdate yaitu dengan pemanfaatan HP Android nah yang selama ini mungkin kita baru mengetahui bahwa pemanfaatan HP Android itu bukan hanya saja untuk mencari informasi tetapi di dalam pemanfaatan aplikasi seperti yang sudah disediakan oleh pemerintah yaitu aplikasi rumah belajar dimana menyediakan fitur-fitur rumah belajar ya halo 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 sudah jelas saya matikan kamera ya mungkin oke jelas bu suaranya clear sudah jelas halo iya bu sudah jelas bu suaranya clear suaranya lanjut bu iya tadi di kameranya saya aktifkan saya matikan saja mungkin berpengaruh ya baik saya ulangi jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu pada Bapak Ibu Guru hebat semua tentang bagaimana praktik pemanfaatan dari HP Android itu sendiri di samping selama ini mungkin kita sudah sangat familiar dengan aplikasi rumah belajar dimana menyediakan fitur-fitur rumah belajar namun pada kesempatan ini mungkin masih ada Bapak Ibu Guru yang belum mengetahui atau masih sangat sedikit mengetahui tentang adanya praktik dari pemanfaatan rumah belajar itu sendiri jadi bukan hanya fitur-fitur yang disediakan tetapi ada alat peraga atau yang bisa dipraktekan yaitu dengan HP Android itu juga nah dalam hal ini yang sering kita dengar itu adalah AR kita singkat AR atau Augmented Reality dan Virtual Reality nah di gambar ini Bapak Ibu mungkin bisa melihat ya jadi contoh Augmented Reality Edukasi yang ada di samping kiri kemudian yang di tengah itu adalah Virtual Reality nah kemudian yang di ujung itu adalah dimana anak-anak zaman sekarang atau di era sekarang ini sangat menyenangi dengan pemanfaatan HP itu sendiri sehingga sangat menarik pembelajarannya ketika mereka mempraktekan langsung dengan HP Android ya untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke slide yang kedua apa saja yang akan kita bahas di dalam Augmented Reality Edukasi jadi yang akan saya bahas dulu atau dipraktekan disini adalah Augmented Reality atau AR Reality-nya baik Pak Adrianus lanjut sudah bisa lihat iya kelihatan Pak iya baik di dalam Augmented Reality ini yang akan dibahas yang pertama adalah bagaimana pengertian dari AR itu sendiri kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana manfaat AR serta cara praktek dari AR itu sendiri oke next nah untuk mengetahui apa arti dari AR atau Augmented Reality itu banyak sebenarnya literasi-literasi yang disediakan di internet yang bisa kita lihat nah disini saya sudah menyimpulkan slide berikutnya Pak sudah keluar iya baru keluar Pak iya nah disini saya menyimpulkan dari berbagai sumber yang ada bahwa Augmented Reality atau yang biasanya disebut AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi ataupun tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata sehingga seolah-olah kehidupan nyata itu ada benda-benda grafis yang tertambah melengkapi kenyataan nah di dalam Augmented Reality Rumah Belajar disini perlu Bapak Ibu Guru hebat semua ketahui bahwa Pustekom yang saat ini sudah mengganti nama menjadi Pusdatin baru membuatkan enam mata pelajaran untuk sampel agar lebih familiar lagi dengan enam mata pelajaran itu sehingga nanti setelah familiar dengan enam mata pelajaran ini akan dibuatkan lagi nah diantaranya disini yang akan dipraktekan di dalam AR atau Augmented Reality adalah pelajaran biologi dimana dia membahas sel hewan dan tumbuhan nah gambarnya ini ada di samping yang paling ujung nah kemudian Geography atau IPS disini bisa mengenal globe nah kemudian IPA nah itu biasanya struktur bumi matematika disini kubus dan balok nah kemudian seni budaya itu budaya adat Bali dan yang terakhir adalah agama Islam bagaimana mengetahui isi daripada Kaabah nah materi yang disajikan lengkap dengan beserta gambar tiga dimensi dengan informasi bagian-bagiannya disajikan secara menarik dan disajikan file markernya bagi guru untuk dipraktekan bersama siswa jadi dalam hal ini usdatin dalam membuat AR atau Augmented Reality ini menyediakan enam mata pelajaran nah kemudian dilengkapi dengan merkernya nah seperti itu Bapak Ibu baik kita lanjut selanjutnya Pak Adrianus ya yang selanjutnya jadi kalau kita sudah mengetahui pengertian dari Augmented Reality kemudian kita akan melihat apa manfaat dari Augmented Reality ini yang pada intinya adalah merupakan praktek dari penggunaan HP Android itu next Pak ya jadi manfaat dari Augmented Reality ini diantaranya yang pertama adalah air rumah belajar ini dibuat agar dapat menunjang pembelajaran pengguna karena dimana saat ini kan di era digital anak-anak sudah secara keseluruhan di semua sekolah-sekolah mungkin bahannya sedikit yang yang belum secara keseluruhan menggunakan HP Android tapi pada dasarnya hampir semua sekolah itu sudah menerapkan dengan penggunaan HP kemudian yang kedua memperoleh informasi secara jelas dan nyata belum Pak belum masih manfaat Pak iya masih manfaatnya Pak Adrianus ya halo kedengaran suara saya Pak sudah kedengaran oh iya masih manfaatnya Pak iya manfaat yang ya selet sebelumnya ya baik manfaat yang ketiga dimana air rumah belajar ini bisa membantu siswa lebih cepat memperoleh informasi secara nyata kemudian yang terakhir membantu siswa untuk lebih asik dan menarik dalam mencari informasi secara nyata kemudian masih banyak manfaat-manfaat lain dan itu yang bisa menyebutkan adalah Bapak Ibu Guru sendiri setelah nantinya merasakan bagaimana mempraktekan air rumah belajar ini saya hanya bisa menyebutkan empat diantaranya karena itu yang yang memang anak-anak sudah merasakan dan kita juga sebagai guru sudah melihat langsung oke next pak ya jadi setelah kita mengetahui manfaat dari augmented reality baik Bapak Ibu Guru hebat semua sekarang kita akan melihat bagaimana cara praktek pemanfaatan dari augmented reality ini nah yang pertama silakan Bapak Ibu nanti bisa menyiapkan di HP-nya atau smartphone-nya anak-anak juga diajak untuk mendownload di playstore AR rumah belajar jadi di playstore itu nanti ketik saja AR A-nya besar R-nya besar kemudian garis data rumah belajar nah nanti kalau sudah terdownload kemudian akan muncul di dashboard HP para siswa atau Bapak Ibu juga nah selanjutnya setelah ada di HP aplikasi AR rumah belajar tersebut nah kemudian kita siapkan merkernya karena disini pusdatin di dalam prakteknya sudah menyiapkan sepaket kalau sudah ada aplikasinya harus ada merkernya nah merkernya itu dalam bentuk file nah nanti saya bagikan juga yang kebetulan sudah saya share ke Pak Adrianus nanti tinggal dibagikan di grup mungkin ya jadi kita print out merkern rumah belajar yang ada di AR tersebut merkernya itu yang dimaksudkan adalah file yang tadi saya jelaskan di awal ada 6 mata pelajaran yang biologi budaya seni budaya kemudian geografi agama Islam nah yang 6 tadi itu adalah merkernya jadi dalam bentuk file itu diprint diprint out supaya kertas tersebut nanti akan dipraktekan jadi semacam istilahnya semacam menyekin jadi dia akan bentuknya seperti memfoto tapi dia mencari gambar tersebut nah kemudian setelah ada aplikasi di ARDHP kemudian di klik mulai main ya jadi disini di dalam gambar kan ada tulisan mulai main cara main nah kalau cara main itu hanya petunjuk jadi kita langsung klik mulai main ya kemudian nanti kita akan memilih fitur AR yang tersedia dan disesuaikan dengan merkernya misalnya kalau kita pilih untuk pelajaran biologi sel hewan dan tumbuhan berarti merkernya harus kita siapkan kertas yang sel hewan dan tumbuhan nah kemudian setelah di klik mulai main nanti ada tulisan tunggu sebentar kemudian akan muncul di sudut kiri HP itu tulisan AR jadi AR A besar R besar kemudian ada kotak berwarna biru di dalam kotaknya itu tulisan AR nah itu di klik nah setelah di klik nanti gambar dia akan mendeteksi atau semacam akan menyeken gambar tersebut nah ketika diarahkan di kertas yang sesuai dengan merker yang ada dalam HP nah nanti dia akan bergerak jadi kertas yang kita print out bisa hanya fotokopi berwarna hitam kemudian kita arahkan HP ke kertas tersebut nah nanti dia akan bergerak nah kemudian akan memberikan berbagai informasi di dalam gambar tersebut nah nanti untuk lebih jelasnya saya akan perlihatkan videonya oke next dulu pak ya bapak ibu guru hebat semua jadi cara praktik dari augmented reality ini kalau hanya untuk dijelaskan kita tidak akan paham tapi langkah bagusnya kalau kita bisa menyaksikan langsung melihat langsung bagaimana cara pemanfaatannya ya jadi ini contoh siswa-siswi SMA Negeri Tiga Palu yang sudah saya ajarkan kemarin untuk cara pemanfaatannya jadi pemanfaatan di sini tidak mengenal jenjang jadi harus diperkenalkan untuk semua jenjang baik tingkat SD kelas 1 sampai kelas 6 kemudian SMP kelas 1 sampai kelas 3 begitu juga dengan SMA karena ini sifatnya secara umum untuk diperkenalkan kepada anak didik kita bahwa inilah bahwa HP Android ini adalah bisa memperagakan bisa mempraktekan cukup dengan HP begitu juga kalau kita mau belajar mencari informasi juga cukup dengan HP jadi semuanya baik prakteknya maupun pengetahuannya itu ada di dalam HP nah ini salah satu contoh yang gambar di atas itu anak-anak menyeken pelajaran matematika nah matematika itu kubus dan balok ketika dia arahkan ke kertas dia akan melipat sendiri dalam bentuk sesuai dengan apa yang kita tekan kalau kita tekan balok dia akan menampilkan berapa sisi-sisinya balok tersebut kemudian dia akan melipat secara otomatis nah jadi dia hanya menyeken saja diarahkan ke gambar itu kemudian dia akan bergerak sendiri nah kemudian yang di bawah ini contoh sel tumbuhan dan hewan nah ini satu kertas ini Bapak Ibu bisa menyeken untuk sampai 10 HP kemarin saya coba praktekan satu kertas itu dari arah atas atas bawah samping kanan samping kiri atasnya lagi ditumpuk-tumpuk anak-anak dengan HP-nya 10 orang itu mengarahkan ke kertas yang satu kertas tersebut itu bisa tersken dia bisa mendeteksi karena memang disinilah salah satu kecanggihan dari teknologi itu bahwa walaupun dalam keadaan terbalik gambar yang penting dia masih ada jarak untuk mendeteksi itu bisa terlihat informasinya nah seperti itu kemudian gambar yang di bawah tulisan augmented reality ini adalah penjelasannya jadi ketika Bapak Ibu nanti bersama anak-anak kemudian setelah diklik pencarian informasinya mungkin ada semacam tanda tanya nah tanda tanya yang kalau misalnya Kak Bah itu di sudut kanan kiri ujung tengah semuanya itu tanda tanya nah tanda tanya itu di klik akan muncul seperti pada gambar ini ya jadi dia akan menjelaskan nah penjelasan inilah yang dibutuhkan anak-anak untuk bagaimana dia bisa mencatat atau kalau bisa dia bisa menyampaikan mengkomunikasikan apa informasi yang diperoleh nah ini salah satu contoh gambarnya gambarnya oke next Pak Adri ya baik Bapak Ibu Guru hebat semua yang saya hormati selanjutnya kita akan melihat ya next next Pak ya sebelumnya mohon maaf ini kalau yang dari Pak Adrianus yang saya kirim tadi ini masih ada kekurangannya tadi sudah saya lengkapi sebenarnya dengan langkah-langkahnya setiap setiap membuka itu sudah saya sediakan tapi karena tadi saya tidak bisa share konten nah jadi akhirnya tidak sama tampilannya tapi tidak apa-apa ya jadi sebenarnya ini ada juga panduannya kalau Bapak Ibu Guru juga mau melihat panduannya banyak sudah yang membuat teman-teman guru dari provinsi lain setelah dia mempraktekan merasa merasa bagus dan asik dan menarik mereka mencoba untuk membuat panduan atau tutorial cara pemanfaatan dari augmented reality ini nah nanti bisa ya boleh diklik Pak iya diklik aja supaya jelas sebenarnya saya mau kasih tampilkan ini yang yang dari laptop saya tapi tidak bisa klik aja Pak itu kita lihat dulu kalau dia bisa kalau dia bisa oh dia mesti di sebentar saya share tidak support tidaknya Pak bisa 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 jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu guru hebat semua mungkin bisa untuk melihat langsung videonya supaya jelas bagaimana cara pemanfaatannya karena kalau hanya untuk dibahasakan itu mungkin masih agak rancu jadi kalau kita lihat langsung videonya mungkin lebih bagus ya bisa Pak Adri ya jadi kalau Bapak Ibu lihat bersama disini kita lihat disamping ini ya ini salah satu contoh ketika kita sudah diklik mulai main nah nanti tampilannya seperti ini ini pilihannya struktur bumi nah ketika kita pilih struktur bumi itu ada di sudut kiri HP itu ada kotak merah dan kotak biru nah yang kita klik adalah kotak biru yang tulisan AR nah ini kelihatan dari sini AR di sudut kiri itu nah itu diklik nah setelah diklik nanti dia layarnya hitam nah kadang kita bingung ini mau apa ini layarnya kok hitam nah itu maksudnya adalah dia ingin mendeteksi gambar yang disajikan sesuai dengan pilihan di HP jadi kalau kita pilih tadi sel hewan dan tumbuhan berarti ada kan gambar yang sel hewan dan tumbuhan nah jangan sampai diarahkan gambar yang lain dia tidak mau jadi dia tidak akan mendeteksi jadi dia mendeteksi sesuai dengan menu yang ada di dalam aplikasi AR rumah belajar bisa enggak ya Pak dibuka enggak bisa kalau enggak bisa nanti silahkan Bapak Ibu Guru bisa mencari judulnya tutorial tutorial pemanfaatan air Assalamualaikum rumah belajar itu banyak di Youtube ya nanti bisa berjumpa lagi dengan saya sudah bisa dibuka Pak jadi selanjutnya setelah ini AR membelajar perlu perlu juga bapak Ibu berhebat semua ketahui bahwa selain di dalam air membelajar yang ada dengan matah pelajaran kalau ini sebuah banyak penjarian atau untuk masing-masing yang lain mungkin dalam pembelajaran mungkin untuk penjarian atau mungkin kalau anak ini kita lihat saya selamat belajar di rumah kemarin yang sudah menyampaikan kalau untuk secara umum kalau lebih banyak memanfaatkan tersebut sudah disediakan sekarang ini ada anak coki-coki itu bapak Ibu coki-coki itu ada kartunya kartunya itu bermanfaat kalau kita tidak tahu pasti kita buang kemarin saya coba kemudian bawahnya tertulis playstore kita langsung kita silakan mencari di playstore sesuai dengan kartu yang ada di dalam coki-coki itu contohnya kemarin yang saya dapatkan di hadiah coki-coki itu adalah transforman nah itu robot nah saya cari di pencarian playstore saya ketik AR nah ternyata muncul disitu AR coki-coki transforman nah jadi nanti iya iya tampil pak boleh dari awal pak assalamualaikum warahmatullahi ya itu tutorial air rumah belajar nah ini dari awal mungkin supaya bapak ibu bu hebat semua disini bisa melihat cara prakteknya ya mulai dari situ pak ya jadi setelah nanti bapak ibu membuka di hp yang sudah terdownload tadi dari playstore nah kita buka kemudian akan muncul tampilannya seperti ini nah kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dalam video ini dikulmampil langsung saja kita mulai dengan mengklik mulai kita cari struktur bumi kertas merker yang sudah di print out tadi disiapkan di atas leja yang merker struktur bumi nah karena di dalam hp ini pilihannya struktur bumi nah kemudian kita klik mulai pada pilihan menu yang itu setelah masuk kita langsung mengklik tombol mulai pada aplikasi kita akan diarahkan pada tampilan ini dan selanjutnya untuk memunculkan tampilan 3D kita klik tombol air plus yang ada di sudut di atas aplikasi secara otomatis secara kita jadi itu tadi ya bapak ibu berhebat semua untuk mencari nah ya ini oke itu menunya kalau dipilih struktur bumi nanti dia akan muncul kemudian airnya diarahkan ke sana ya jadi karena youtube-nya mungkin agak tersendat-sendat jadi nanti silahkan bapak ibu bisa lihat masing-masing atau buka di youtube tutorial air rumah belajar nah untuk selanjutnya kalaupun misalnya bapak ibu ingin mengajak khususnya dari bapak ibu guru yang mengajarkan anak-anak tingkat SD ini sangat bagus sekali kalau anak-anak diajak untuk mencari di hadiah coki-coki mereka akan mencari pengalaman masing-masing karena hadiah coki-coki itu berbeda-beda nah nanti disitu anak-anak bisa menyekin dengan gambar contohnya kalau boboi-boi gambarnya dia akan bergerak nah jadi gambarnya hanya boboi-boi tapi di dalamnya dia mungkin lagi ngapain boboi-boi itu jadi ada yang mereka bisa ceritakan nah seperti itulah manfaat dari augmented reality sangat menarik sekali dan ini adalah merupakan praktek pembelajaran di era digital yang betul-betul bagi anak itu bisa membuat menarik dan tidak membosankan oke kita akan lanjut bapak ibu guru hebat semua dengan yang kedua setelah kita mengenal air rumah belajar nah disini kita juga mengenal virtual reality atau VR box ya virtual reality rumah belajar jadi ini termasuk juga alat peraga alat pembelajaran yang menggunakan HP Android hanya bedanya kalau air rumah belajar menggunakan playstore di playstore downloadnya tapi kalau virtual reality box rumah belajar itu dicarinya di Youtube nah hanya dia ada perangkat pendukung ya karena ada boxnya seperti ini gambar boxnya nah ini VR boxnya jadi sama menggunakan HP juga karena di dalamnya diisi HP jadi VR box ini tidak ada di daerah masing-masing dia hanya ada di Jakarta kita bisa memesan ya jadi selama saya mensosialisasikan ke sekolah-sekolah DSDSD ini banyak sekolah yang meminta bantuan saya untuk memesan jadi saya bilang kalau untuk memesan tidak tidak masalah saya bantu karena dia bayarnya di tempat setelah datang barangnya nah jadi untuk memesannya ini yang paling murah di Lazada dan ini pemesannya hanya boleh lima tidak boleh lebih karena dibanting-banting kadang rusak jadi harus terjaga sehingga tidak bisa lebih dari lima memesannya nah untuk pengenalan virtual reality box ini baik Bapak Ibu kita akan lihat dulu bagaimana pengertian dari VR box itu sendiri next pak masih lambat ya akan jaringan mungkin belum tampil belum muncul pak iya baru muncul oke ya jadi Bapak Ibu guru hebat semua selanjutnya kita akan melihat virtual reality di buah rumah belajar nah pengertian dari virtual reality adalah dimana dalam bahasa indonesianya itu disebut dengan istilah realitas maya yang merupakan sebuah teknologi yang berisikan simulasi komputer mengenai keadaan suatu lingkungan dan membuat penggunanya seakan-akan berinteraksi dengan lingkungan tersebut nah itulah pengertian dari virtual reality jadi beda dengan AR kalau AR tadi mencari informasi melalui gambar berarti dia melihat dan menyaksikan tapi secara nyata kalau disini virtual reality dia bukan melihat tetapi merasakan jadi dengan alat ini bukan melihat tetapi dia merasakan langsung jadi contoh kalau si anak itu mencarinya misalnya dia mencari pengalaman belajarnya di hutan mau ketemu dinosaurus nah dia akan berada di dalam hutan jadi ketika dia memasang VR box ini dia akan langsung bawa dirinya ada di dalam hutan tersebut nah jadi bukan melihat seperti kacamata itu bedanya oke next pak ya jadi setelah kita mengetahui pengertian dari virtual reality box rumah belajar selanjutnya kita akan melihat juga manfaatnya ya jadi manfaat dari virtual reality ini apa itu juga perlu bapak ibu guru hebat semua mengetahui oke selanjutnya pak Adrianus next ya jadi manfaat virtual reality box ini yang pertama adalah dapat merasakan pengalaman belajar karena sesuai dengan tuntutan dari mas menteri pan nadi makarim bahwa saat ini anak-anak itu khususnya yang tingkat SD harus bisa merasakan pengalaman belajarnya itu apa ya jadi kalau selama di masa-masa yang lalu mungkin cara belajarnya kita kita tidak pernah mengajarkan anak untuk mengetahui pengalaman belajar nah pada kesempatan ini di era digital anak-anak sudah mulai diperkenalkan bagaimana kita bisa supaya siswa-siswi itu punya pengalaman belajar ketika berada di sekolah nah ini adalah satu alat yang disediakan oleh pusdatin dimana bisa merasakan pengalaman belajarnya tanpa harus jauh-jauh untuk pergi kalau misalnya dia akan ke hutan tidak perlu ke hutan ya cukup dengan alat ini kemudian kalau dia ingin berada di dalam laut ya dia tinggal melihat dengan kacamata ini dia seolah-olah sudah ada di dalam laut seperti itu nah kemudian yang kedua membantu siswa mengurangi rasa takut nah disini juga salah satu alat ini untuk bisa kita mendeteksi mental anak-anak ketika kita bisa mengetahui mental anak-anak ini rapuh atau gampang takut nah maka dibiasakan dengan dia bisa dicarikan pengalaman-pengalaman si anak ini supaya dia hilang rasa takutnya nah seperti itu kemudian yang ketiga meningkatkan kepercayaan diri siswa nah dengan dicarikan pengalaman-pengalaman melalui virtual reality ini tentunya lama-kelamaan anak akan kepercayaan dirinya semakin kuat nah inilah alat yang disediakan oleh pusdatin yang tujuan atau manfaatnya adalah dapat membantu untuk menghilangkan rasa takut yang pada intinya adalah membentuk mental si anak karakter si anak menjadi yang tadinya penakut menjadi kuat yang tadinya kurang percaya diri menjadi percaya diri ya baik Bapak Ibu kur hebat semua selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara praktek virtual reality box rumah belajar ini nah yang pertama dengan adanya sudah memiliki alat ini nantinya silakan Bapak Ibu mendownload di Youtube nah di Youtube ketik saja VR video nah VR videonya usahakan yang 360 karena maksudnya itu adalah 360 itu berarti yang jernih nah ada kada yang tidak asli itu yang bukan 360 nah kemudian 360 nya itu nanti ada gambar kacamata itu di Youtube itu di klik kalau tidak di klik kacamatanya dia hanya satu gambarnya karena disini Bapak Ibu bisa melihat di dalam VR book ini kan ada dua dua lensa ini nah itu jadi gambarnya juga harus di klik jadi menjadi dua nah itu biasanya disediakan sudah disediakan jadi ini dalam hal ini Pusdatin menyiapkan untuk alat peraga dari virtual reality box ini diarahkan ke Youtube yang sudah dibuat oleh Pusdatin nah kemudian yang kedua masukkan HP Android jadi HP nya ini jenis apa saja bisa masuk semuanya bisa masuk yang kecil besar lebar semuanya bisa karena sudah diukur nah masukkan HP Android ke dalam alat VR tersebut nah jadi Bapak Ibu bisa lihat ini gambar yang paling atas itu ditarik kemudian masukkan HP nya nah setelah itu baru masukkan ke dalam nah setelah itu baru anak-anak diperagak di masuk dicobakan kemudian dia nanti akan merasakan bagaimana pengalamannya secara nyata jadi kalau misalnya Bapak Ibu menyediakan untuk misalnya mengajak pengalamannya di hutan nah dia akan berada di dalam hutan jadi tergantung tingkatan jenjangnya Bapak Ibu di Youtube itu sudah disediakan jenjang untuk anak SD itu mungkin melihat yang indah-indah yang yang bagus-bagus supaya anak-anak bisa dibiasakan kemudian kalau untuk yang SMP itu agak dilatih mentalnya untuk diajak misalnya ke gua yang gelap nah kemudian kalau untuk tingkat SMA itu sudah dicarikan pengalaman yang agak horror supaya anak-anak hilang rasa takutnya jadi kadang itu disediakan di Youtube banyak nanti silakan Bapak Ibu ketik saja VR video itu akan muncul semua yang horror yang rollercoaster tingkat berapa itu semua intinya adalah bukan sebuah permainan tetapi membentuk mental karakternya anak itu supaya tidak gampang rapuh dan tidak mudah terbawa oleh arus lingkungan nah itulah cara praktek dari virtual reality box semua belajar oke di next Pak mungkin bisa dilihat contoh siswa-siswa SMA 3 dan anak-anak SD yang sempat saya datangi sekolah-sekolah yang ada di di kota Palu oke next Pak Adri sudah belum belum Pak ya jadi Bapak Ibu guru hebat semua inilah cara praktek dari virtual reality box nah ini contohnya yang saya peragakan jadi anak-anak itu berdiri jangan duduk karena disitu kita akan melihat kalau dia goyang atau dia berteriak spontan berarti dia masih terpengaruh nah seperti itu nah jadi ini contohnya untuk siswa yang SMA nah ini salah satunya kemudian yang ini anak SD nah untuk anak-anak SD mungkin tidak diberikan yang tingkat tinggi dulu yang level bawah nah level bawah itu biasanya lihat dinosaurus lihat hewan-hewan yang ada di hutan nah itu kadang kadang tiba-tiba muncul ular kalau dia kaget berarti dia masih takut tapi kalau dia biasa tidak masalah nah seperti itu nah ini cara praktek VR box rumah belajar ya mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan jadi untuk berbagi dengan AR rumah belajar maupun virtual reality rumah belajar itu pada intinya adalah alat peraga dari penggunaan HP itu sendiri yang bisa menarik dan mengasihkan bagi anak-anak sehingga anak-anak tidak bosan dan justru malah intinya dia akan selalu ingin belajar nah dan selalu tumbuh rasa ingin belajar rasa ingin taunya selalu ada nah itu jadi demikianlah pemaparan saya pada kesempatan ini kurang dan lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Ibu Fatma dan sekarang waktunya tanya jawab silakan Bapak Ibu memberikan pertanyaan melalui chat ataupun langsung mengangkat tangan mengacungkan tangan dengan cara mengklik raise hand kita mulai dari yang mengacungkan tangan silakan Pak Baharudin Pak Jan bisa dibukakan mikrofonnya Pak Baharudin kalau belum bisa yang mengecungkan tangan saya mulai dengan pertanyaan lewat chat dari Pak Bambang Assalamualaikum saya dari Jawa Timur bertanya berarti cara belajar dengan airbox ini cukup berbiaya mahal ya apakah ada cara mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk anak didik kami bisa Ibu Fatma bisa mendengarkan ya bisa Ibu ya terima kasih atas pertanyaannya dari dari mana tadi Ibu Ilma Pak Bambang dari Jawa Timur oh iya dari Pak Bambang Jawa Timur ya Pak ya ya jadi VR Pak ya bukan AR mungkin kalau VR itu virtual reality box kalau AR itu lewat HP tidak ada alatnya nah kalau yang Bapak maksudkan VR VR box nah itu tidak ada bantuannya Pak karena kemarin dari Pusdatin hanya memberikan contoh karena itu mudah dan terjangkau harganya jadi untuk anak-anak ini kalau disediakan harganya ada yang Rp37.000 nah ada juga yang Rp40.000 paling standar Rp50.000 nah tapi kalau untuk orang dewasa yang mungkin dia bisa dengan alat peraganya langsung itu agak mahal itu untuk orang-orang dewasa tapi kalau untuk anak-anak sudah disediakan itu yang mudah terjangkau oleh pihak sekolah jadi memang tidak ada bantuan seperti itu Pak jadi memang masing-masing pihak sekolah bisa membeli contohnya seperti di Kota Palu Pak saya berikan contoh kemarin setelah saya sosialisasikan AR dan VR ini nah mereka langsung ini langsung pesan pribadi malah mereka maunya karena selain bisa dimanfaatkan untuk anaknya mereka para guru di rumah juga bisa untuk anak didiknya di sekolah nah jadi artinya dengan dengan harga yang mudah terjangkau nah mereka juga manfaatnya bisa ganda artinya bisa untuk secara terjangkau ya gimana Ibu Ilma halo lancet oh ya jadi begitu Pak Bambang ya seperti itu Pak jadi tidak ada bantuan dari pusdatin karena mengingat mudah terjangkau jadi semua pihak sekolah sepertinya mampu untuk membeli bahkan mereka bukan dari pihak sekolah guru-gurunya pribadi yang mau memiliki dan membeli sendiri ya makasih Pak Bambang makasih Ibu Fatma sudah jelas sekali jawaban dari pertanyaan Pak Bambang berikutnya dari 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 Pak Wawan ya bertanya apakah materinya sudah semua mata pelajaran atau masih terbatas mata pelajaran tertentu seperti di konten sumber belajar yang sebelumnya ya dari mana Ibu Ilma ini pertanyaannya ini Pak Wawan Pak Wawan dari mana Pak Wawan ini oh ya ya baik Pak Wawan jadi pertanyaannya untuk di AR rumah belajar itu materinya masih mewakili dulu Pak nama mata pelajaran karena mau diperkenalkan dulu supaya anak-anak lebih familiar dan tahu cara pemanfaatannya secara keseluruhan di wilayah 34 provinsi ini belum belum tahu semuanya bahkan kami di Sulawesi Tengah pun juga kalau datang ke sekolah sekolah yang belum kita jamah pun juga mereka tidak tahu kalau kita tidak datangin nah untuk itu mungkin disini maksud dan tujuan pusdatin masih memberikan contoh enam mata pelajaran dulu yang paling menarik biasanya itu untuk diperagakan adalah Biologi kemudian IPS nah kemudian ada juga IPA ya Struktur Bumi serta Perwakilan untuk Seni Budaya dan Matematika ya jadi untuk sementara Pawan itu baru enam mata pelajaran belum secara keseluruhan dilengkapi dan ke depan setelah seluruh 34 provinsi ini tahu tentang pemanfaatan dari AI Rumah Belajar ini nanti baru dikembangkan lagi nah untuk sementara kalau ingin mempraktikan lebih jauh lagi selain enam mata pelajaran itu bisa melalui tadi yang ini hadiah coki-coki itu sebenarnya kalau anak-anak tahu pasti menarik sekali mereka tidak akan membuang kartu-kartu itu karena tidak tahu manfaatnya jadi mereka buang nah sebenarnya itu adalah sama dengan AI Rumah Belajar jadi dia tinggal mendownload AI Coki-Coki namanya kalau di playstore nah nanti gambar yang dia temukan di kartu itu tinggal di scan caranya sama dengan AI Rumah Belajar ya saya rasa demikian Pak Owen untuk sementara jawaban saya ada ada Pak Baharudin mengangkat tangan Ibu Hilma iya silakan Pak Baharudin tapi silakan ya halo ya halo saya dari Sulawesi Tenggara ya silakan Pak itu produk dari Pusdatin atau dari sendor lainnya ya kalau kemarin Pak kami diberikan dari Pusdatin karena ya itu Pusdatin langsung yang buat karena memang produknya dari mereka yang buat Air Rumah Belajar dan VR dari Pusdatin Pak yang saya maksud itu kan itu kan tadi device VR box itu dibuat oleh Pusdatin atau memang ada vendor yang menyediakan gitu Oh alat alat yang alat yang dari vendor itu tadi Pusdatin menyiapkan ini apa isinya isinya yang mau diketekan kalau alatnya dari perusahaan lain isinya dari Pusdatin jadi sudah disiapkan di Youtube jadi melalui channel Youtube sudah disediakan tinggal diketik VR video nah nanti ada yang contoh-contoh misalnya pengalaman Rollscoaster pengalaman dinosaurus nah itu semua jadi disediakan jadi ada yang yang gambarnya dua itu itu yang dibuat oleh Pusdatin kan bukan dari rumah belajar ya tapi dari Youtube ya iya dari Youtube disediakan di Youtube ada channelnya gitu channel rumah belajar atau apa itu VR video saja Pak diketik VR video aja oh iya iya oke terima kasih banyak informasinya iya sama-sama Pak iya dibelakang Pak Baharudin ada Ibu Suleyha Pak Gusti dulu Pak Ibu Suleyha dari tadi kalau saya lihat Ibu Suleyha dulu angkat tangan tadi silakan ibu Sul ya halo ibu Ilma ya silakan sampaikan pertanyaannya halo ibu Ilma ya silakan mau bertanya Bu iya saya mau bertanya ya silakan Assalamualaikum iya salam warahmatullahi barakatuh iya ibu Pak saya sangat tertarik dengan apa yang kita bahas malam ini Alhamdulillah iya 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 cuma saya melihat di Roboli 4 kenapa bukan di sekolahku yang di Jat jadi saya kebetulan mau programkan itu kan dari 50% pembelanjaan saya mau pesan 100 oh begitu iya 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 boleh boleh Ibu Kepala Sekolah mantap mantap Ibu Kepala Sekolah iya dari 50% itu saya mau pesan 100 buah untuk siswa saya karena kemarin dulu itu sudah saya sampaikan sama Pak Karis Pak Karis Dilan terserah Kepala Sekolah apa yang mau dibelanjakan karena tidak ada lagi ini tidak ada lagi dia punya paku-paku yang harus ditetapkan 100% 100% jadi saya mau lihat bisa enggak bu Pat saya lihat dulu contohnya satu oh iya boleh boleh ibu iya kebetulan ini kan semua sekolah SD jadi saya mau jawab pertanyaan ibu ya kenapa di SDN Biru Puli ini kan terkait bantuan rumah belajar offline ibu kan ada 145 lebih di Kota Palu untuk sekolah SD nah jadi saya mencoba untuk jilanya apa ya untuk memantau sampai sejauh mana rumah belajar offline itu apakah ada kendala jadi saya nyisirnya mulai dari Biru Puli bagian Biru Puli bagian Tatura nanti baru turun ke sekolah mungkin sampai ke sekolah ibu iya betul ibu sementara kan kemarin baru Biru Puli jadi Biru Puli itu saya sisir semua SDN 1, 2, 3, 4, 5 kemudian ini masuk Tatura nah nanti kalau ada kesempatan jadi kalau ada waktu untuk tidak mengajar saya coba untuk turun tapi kalau mengajar mungkin tidak turun seperti itu jadi memang agak lambat karena memang tergantung kondisi waktu iya iya saya sudah coba buka itu VR iya jadi yang saya tanyakan lagi Bu Fat ini ya mulai dari umur berapa yang tidak ada pembatasan dari anak kelas 1 sampai kelas 1 mulai dari kelas 1 SD iya mulai dari kelas 1 SD mulai dari kelas 1 SD iya kelas 1 SD terus alatnya juga seumpama alatnya adakah pembatasan yang dari kelas 1 sampai sekian itu alatnya ini yang kelas 1 atas ini alatnya ini tidak tergantung gurunya gurunya mau memberikan pengalaman belajar apa jadi gurunya kan lebih tahu kalau kelas 1 mungkin pengalaman belajarnya mau ke ini misalnya ke laut melihat jenis-jenis ikan nah seperti itu jadi itu kan level kelas 1 yang seperti itu atau mau menyebutkan jenis-jenis bunga-bunga nah itu kan bunga-bunga kalau di negara-negara lain kan banyak cantik-cantik indah-indah mungkin bisa dibawa ke sana gitu jadi itu kalau untuk level kelas 1 nah kemudian kalau level kelas 2 mungkin agak setingkat lagi sedikit nah biasanya ada permainan rollercoaster yang agak level bawah rollercoaster itu ada tingkatan level bawah level sedang level tinggi nah mungkin boleh diperkenalkan kalau dia tidak pusing kalau dia tidak terpengaruh nah berarti mentalnya anak ini bagus kuat tapi kalau baru di level level rendah saja dia sudah terpengaruh nah itu mungkin bisa dibantu oleh gurunya untuk dicarikan dulu pengalaman yang yang supaya dia bisa menyesuaikan keadaan dulu baru diberikan seperti itu gambarannya ibu berarti ada kaitannya dengan psikonya juga ini kalau seperti ini ibu ya ada kaitannya dengan ini keadaan psikonya anak-anak iya memang mendeteksi mental karena memang kan dari ini kan sudah menginstruksikan Pak Nadiem Makarim menyampaikan bahwa mulai dari sekarang anak-anak tingkat SD itu harus diajarkan untuk supaya punya pengalaman belajar jadi diajarkan untuk supaya anak-anak bisa punya rasa percaya diri hilang rasa takutnya nah itu semua jadi bagian dari pembentukan kepribadian mental anak-anak jadi ini alat ini memang salah satu cara untuk bisa membantu anak-anak dia seperti bermain tapi sebenarnya secara ini efeknya ternyata guru itu bisa mengetahui mentalnya si anak itu melalui dari permainan itu ya terus Bu kalau saya pesan 100 buah di TW1 ini kira-kira berapa lama pesannya nah itu selama ini kan kalau kita pesan tidak bisa dia banyak-banyak karena itu barangnya dibanting-banting dan dia punya pelindung nah jadi dia hanya kemarin saya coba pesan 20 aja tidak mau dia dia maunya 55 10 dalam 3 hari jadi 3 hari 10 3 hari 10 iya 3 hari datang barang pesan lagi datang barang pesan lagi gitu dan tidak berani kirim banyak-banyak karena dibanting yang dikirim saja kemarin 5 aja sudah penyok-penyok ada pelindungnya jadi masih bisa masih aman berarti harus dikirim dengan paket kayu iya tapi memang dari sananya tidak melayani juga sih paket banyak-banyak karena resiko ibu resikonya mereka tidak tidak mau menanggu resiko kalau misalnya banyak rusakkan jadi lebih baik mereka memastikan sedikit tapi bagus daripada banyak sekaligus tapi banyak rusak kalau seumpama bu ini saya mungkin pertanyaan saya yang terakhir kalau seumpama kita yang langsung ke tokonya terus kita yang bertanggung seumpama kita berada di tempat itu kita belanja lebih bagus lebih bagus lagi ibu ibu kalau ibu ke Jakarta langsung ibu bisa kontainer bisa ibu bisa lebih bagus lagi ini kan hanya informasi saja karena kami kan bukan untuk menjual kan jadi kami hanya menginformasikan untuk sekolah-sekolah yang mau memperoleh barang tersebut itu tinggal di apa dipesan online atau datang langsung ke Jakarta kemudian mesan sesuai kebutuhan nah kemudian dikirim sesuai dengan keinginan seperti itu ibu ibu kalau kita pesan online tokonya gimana pesan online di Lazada ibu karena semua kemarin saya sudah cek itu mahal ongkosnya dari Palu ini tinggi-tinggi semua kecuali Lazada aja yang tidak nama nama barangnya PR saja iya langsung saja itu langsung muncul itu kalau di Facebook juga selalu muncul iklan-iklan PR box saya lihat itu muncul sendiri dia tawari dari Lazada jadi langsung muncul seperti itu gambarnya PR box saya lihat ibu memaparkan saya lihat juga ini dia punya ini bagus sekali untuk perkembangan kebetulan saya dapat bos terima kasih lalu smartphone karena saya coba di iPhone saya buka itu tidak ada IR maupun VR-nya mohon dibantu untuk menyampaikan itu ya siap terima kasih Pak Gusti jadi untuk pemanfaatan HP Android AR dan VR ini memang yang Android untuk iPhone memang tidak tidak ada Pak tidak bisa ya karena memang kemarin juga di rumah belajar juga begitu di Playstore pun tidak muncul kalau HP yang lain kemarin anak-anak sudah saya uji coba iPhone tidak mau jadi memang yang muncul di Playstore AR rumah belajar itu hanya HP Android begitu juga dengan tidak tahu kalau VR video mungkin di YouTube bisa kalau VR box kalau AR tidak ada Pak VR video ada tidak ada sama-sama dan bisa iya betul Pak karena memang saya praktek kemarin sama Nana yang HP-nya iPhone tidak ada tidak muncul di Playstore itu AR-nya jadi memang dikhususkan kalau untuk yang AR Pak HP Android oh iya terima kasih terima kasih ya sama-sama Pak ya selanjutnya dari chat dari Pak file markernya AR tidak bisa di-share hanya oh iya bisa itu Pak Adrianus boleh dibantu bisakah di-share di situ di-chat bisa Pak yang apa itu Bu merkernya Pak merkernya file merkernya yang saya kirim ke Bapak oh coba saya lihat ya iya jadi sekedar informasi juga ini saya coba mempraktekkan tadi siang ya Pak ya ke Pak Adrianus saya coba berikan merkernya kemudian saya minta tolong dipraktekkan bagaimana hasilnya Pak tunggu saya share konten dulu oh iya jadi file merkernya ini ada disediakan jadi tinggal nanti Bapak Ibu print out jadi tidak harus warna Bapak Ibu boleh fotokopi tidak masalah fotokopi hitam putih ya tampil Pak itu ini file merkernya iya mana Pak belum belum tampil sudah oh sama saya belum ya itu baru baru muncul saya ya ini marker untuk pelajaran seni budaya mengenal adat Bali ini bisa dikirim ke chat ini bisa dikirim ke room ini Pak ya saya masukkan ke Google Drive dulu oh iya siap Pak boleh di scroll ke bawah diperlihatkan Pak merkernya dulu ya jadi ini merkernya alat untuk kita mencari informasi jadi cara penggunaannya nanti di fotokopi sebanyak kelompok berapa kelompok di dalam kelas kalau 5 kelas berarti berikan merkernya 5 kelas berarti 5 kelompok kan 5 kelasnya 5 kelompok maksudnya nah tergantung misalnya guru mau memperkenalkan yang ini mengenal reality globe nah globe ya jadi dibagi ke anak-anak dipotokopi saja 5 kelompok nah kemudian nanti siapa yang tercepat memperoleh informasi tentu disitulah cara penilaian Bapak Ibu Guru jadi nanti anak-anak mendeteksi itu tergantung HPnya kalau HPnya cepat dia akan gerakan cepat jadi anak-anak dilatih untuk cepat untuk mencari informasi jadi disitu diuji kecekatan anak-anak di dalam memanfaatkan HP itu mengarahkan HP kemudian sampai menemukan informasi kadang anak-anak lambat ada juga anak-anak perkelompok saya coba itu dia tidak mendeteksi tidak ada gambarnya pun tidak ada ternyata HPnya kabur jadi dilap-lap dulu kacanya setelah itu baru terdeteksi ada juga HP yang begitu diarahkan langsung nah seperti itu jadi memang tergantung HP masing-masing si anak tersebut nah disini mungkin nanti Bapak Ibu Guru hebat semua bisa mempraktekannya seperti itu jadi perkelompok nah ini ini gambarnya cara mendeteksinya nanti terlihat penjelasan-penjelasannya ya berangkali begitu ya pertanyaannya tadi ya bisa di-share bisa sangat bisa Pak Bapak atau Ibu yang bertanya tadi ya nanti di-share ya ya sementara di-share ya lanjut ada Ibu Dede mau bertanya langsung chat dulu barangkali yang terlewat silakan kalau untuk pelajaran hitungan apa fungsinya VRBOX itu pelajaran hitungan untuk VRBOX beda Ibu ya kalau VRBOX itu merasakan jadi VRBOX itu mencari pengalaman belajar kalau AR rumah belajar mencari informasi jadi kalau hitungan kurang tepat kayaknya kalau VR dia pakai AR ya karena disini ada mewakili contoh pelajaran matematika di AR mengenal kubus dan balok nah jadi manfaatnya dia disini diperlihatkan berapa sisi kubus itu berapa kirinya kanannya itu ada penjelasannya nah kemudian dia bisa melipat otomatis nah jadi mungkin kalau sudah diperkenalkan ke depan matematika itu mungkin akan bisa lebih diperluas selagi oleh usdatin bagaimana matematika ke depan untuk seperti ini begitu berangkali ibu iya jadi begitu sudah jelas berangkali ibu Dwi Retno Mulyani sekarang kita pindah ke penanya yang ngacungkan tangan silakan ibu ibu Dede Kemaria ibu Dede Kemaria silakan kurang jelas suaranya ibu ibu Dede kurang jelas suaranya silakan ibu Dede kayaknya ada tanda seru ini di namanya ibu Dede mungkin masih lost connection ya dilanjutkan ke pak Arun aja dulu silakan pak Arun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yeh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh apa kabarnya ibu Fatma yeh Alhamdulillah suaranya agak jauh nih pak oh agak jauh ya Pak Sanu ini pak saya di peserta ikut ikut seminarnya ini oh sementara di jalan di pinggir laut mungkin Pak Arun sudah hampir sampai di rumah ini oh sudah di rumah ya ada satu hal yang ingin saya sampaikan bagus sekali ibu Fatma untuk AR maupun VR-nya ini untuk media pembelajaran hanya terbatas kontennya saat ini kan iya pak halo iya halo pak kedengeran sih walaupun agak jauh kedengeran iya bagaimana pak kontennya kan sangat terbatas bagaimana jika diadakan satu workshop atau ya paling harus workshop ini harus workshop untuk membuat kontennya bu membangun konten supaya lebih lengkap jadi sesuai kebutuhan begitu oh iya dari rumah belajar dari pusat pin bisa misalnya memasilitasi atau dari rumah belajar iya oh iya oh iya oh iya hilang suaranya iya sudah pak arun ya oh iya baik jadi yang dimaksud pak arun ini ya arnya file atau fitur-fiturnya ar mau belajar pak ya untuk ar maupun pr 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 kan juga bisa dari mungkin kita bisa oh iya iya baik pak jadi sedikit saya luruskan pak ya jadi bukan masih sangat terbatas tetapi masih baru dibuatkan contoh sampelnya dulu pak karena mengingat 34 provinsi itu cukup luas belum tahu semua cara pemanfaatannya jadi diseragamkan supaya dikenali lebih difamiliarkan dulu nama mata pelajaran itu air begitu juga dengan virtual reality kalau mereka semua sudah menguasai secara keseluruhan dan paham pemanfaatannya serta caranya baru sementara ini pusdatin mengembangkan lagi jadi dalam hal ini pusdatin tidak berhenti-berhenti untuk mengembangkan semua konten-konten bapak ya jadi masih tetap berjalan terus karena mereka dari bagian tim apa untuk yang menangani itu mereka selalu membuat update-an terbaru jadi kalau melihat daerah-daerah itu masih ada yang belum tahu mereka belum mau kasih tapi kalau sudah tahu semua baru diterbitkan lagi jadi siap pusdatin selalu update yang terbaru Pak gitu oke sudah jelas sekali Pak Arun Pak Arun sudah jelas ya tetap ada Pak tapi kalau untuk workshop untuk pembuatan itu nanti diupayakan tapi yang jelas sudah ada tim tim pusdatin yang menangani untuk pembuatan konten itu jadi kemungkinan kalaupun ada pelatihan itu pelatihannya secara ini internal istilahnya dia tidak diarahkan untuk kepada guru jadi mereka sudah ada tim tersendiri seperti itu Pak jadi yang intinya selalu akan dikembangkan diperluas diperbanyak itu pada intinya hanya sementara ini mohon maaf Pak ya sekali lagi bukan masih terbatas tapi difamiliarkan dulu diperkenalkan dulu supaya betul-betul semua bisa tahu di seluruh 34 provinsi maupun yang ada di kabupaten-kabupaten itu harus dikenalkan dulu kalau mereka sudah menguasai dan tahu semua baru akan dilanjutkan karena pusdatin dalam hal ini selalu memantau ke tiap-tiap daerah seperti itu jadi hasil pantuannya itu mereka tahu mana yang yang belum sama sekali tahu mana yang memang sudah tahu semua seperti itu jadi daerah-daerah mana yang sudah tahu nah itu akan dikembangkan lagi begitu saja berangkali untuk sementara Pak Arlon terima kasih ya kita berikan kesempatan lagi untuk Ibu Dede mohon Pak Pak Jain ada di bawah yang menggunakan Androidnya bisa dibukakan yang menggunakan yang menggunakan ya Ibu Ilma ada yang bertanya ini ya Ibu Ilma Ibu Ilma itu link untuk marker sudah ada di kolom chat silakan di download untuk para partisipan oh ya disampaikan oh ya ada kita berikan kesempatan dulu untuk yang silakan untuk materi pada AR itu masih terbatas yang tertulis di menu atau bisa untuk mencari yang lain oh ya baik terima kasih atas pertanyaannya jadi untuk AR ini Ibu seperti yang sudah saya jelaskan tadi Ibu atau Bapak ya nah ini sementara 6 mata pelajaran yang diberikan contoh jadi bukan terbatas tapi sementara 6 mata pelajaran yang ada di dalam AR tersebut kalau di luar AR itu tidak bisa ya seperti itu mungkin kalau mau mencari di luar AR rumah belajar itu tadi saya sampaikan mungkin bisa mencari di coki-coki nah itu AR coki-coki namanya nanti di download di playstore aja AR coki-coki Bobo Boy AR coki-coki transformer nah itu semua itu sama cara menyekainya juga dengan HP jadi gambar robot itu tinggal di scan saja nanti robotnya itu lagi berperang dengan robot lain seperti itu jadi itu ibu ibu desi kus mendari berikut dari ibu ibu dede mungkin ibu dede yang HP apakah semua gambar bisa dilihat menggunakan AR atau gambar tertentu saja ya baik pertanyaannya terima kasih jadi untuk AR itu yang dilihat di gambar sesuai menu yang disediakan atau fitur yang disediakan di dalam AR aplikasi AR itu sendiri jadi ada 6 mata pelajaran tadi yang mewakili nah mungkin nanti ke depan akan diperbanyak lagi setelah semua tahu tentang pemanfaatan dari AR rumah belajar ini jadi yang ada di dalam gambar AR aplikasi AR itu saja yang bisa ya demikian berengkali ya berikutnya mengacungkan tangan iya assalamualaikum wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh silahkan iya terima kasih buat kesempatannya ibu Fatma sebagian tadi sudah ada yang terjawab yang ingin saya tanyakan tentang VR khususnya kemudian ada hal yang masih ingin tadi kalau gak salah VR tadi itu penggunaannya dihubungkan ke HP ya iya iya pakai HP iya pakai HP semuanya pakai HP nah itu penggunaannya seperti apa HPnya itu dimasukkan ke dalam VR atau ada kabel colokan atau bagaimana gitu oh iya oke jadi saya jawab ya jadi itu HPnya dimasukkan awalnya kan tadi saya sampaikan di download dulu nah download dulu yang dicari misalnya pengalaman di hutan dengan dinosaurus cari dulu itu kemudian di download setelah di download dimatikan datanya supaya tidak terserap habis kan nah jadi setelah di download nanti saat menjalankan dimatikan datanya atau wifi nya jadi dia tidak menggunakan data dan wifi cukup download saja kemudian muncul koleksi nah itu dijalankan masukkan HP itu di dalam VR jadi VR itu ada tarikannya itu nanti yang seperti di gambar tadi ditarik masukkan HPnya di dalam kemudian masukkan kembali ditekan kembali jadi tidak menggunakan kabel dia cukup di download secara offline menjalankannya secara offline tapi downloadnya secara online berarti kalau satu VR itu satu HP gitu Bu ya satu VR satu HP gitu kecil sekurangnya ya satu VR satu HP Bu ya kalau misalkan misalkan HP itu anak itu tidak banyak yang punya VR itu bisa dikonek ke laptop kita bisa gunakan laptop tidak bisa tidak bisa itu alatnya memang alat peraga khusus HP jadi memang ini VRnya ini kalau untuk satu kelas cukup satu saja Bu digunakan jadi nanti cara pemanfaatannya itu anak-anak kan berkelompok kemudian anak-anak ditugaskan si kelompok satu mau pengalaman di mana di dalam air kemudian kelompok dua jadi itu dirahasiakan nanti mereka dicobakan dengan HPnya mereka lihat ini rasakan gitu apa yang dirasakan itu diceritakan nah seperti jadi kalau kita memujil mentalnya si kelompok A ini berani-berani enggak ini kasih film horror misalnya kasih video horror nah ketika dia takut semua berarti kelompok itu masih mentalnya masih kurang kuat nah seperti itu cara memanfaatkan jadi hanya cukup satu alat saja dan satu HP HPnya ganti-ganti kelompok satu masukkan HP setelah itu kelompok dua lagi masukkan HPnya gitu cara pemanfaatannya begitu iya terima kasih Bu Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Pak Jan saya lihat dari tadi dari panelis ada yang mengangkat tangan dari panelis ini di rekerat pembinaan jangan ibu apa kamu bertanya silahkan Teh Umi Teh Umi berangkat ya kalau bukan Teh Umi Ibu Chandra itu halo baru nyimak dengerin aja dulu ya silahkan Teh menyimak ini dari tadi saya lihat ada tangannya menyimak aja yang sampai terbaik kekenyangan makan mie kocok yang tadi kirimin udah dapet bertanya ya dilanjutin dulu ya selanjutnya silahkan Pak oke deh dan Ibu Pak Jan ini ada pertanyaan dari Ibu Ibu Dwi lagi tadi ya Ibu VRBOG untuk SMK berfungsi Pak enggak gitu pertanyaannya ya silahkan dijawab oh iya nah ini ya dari Ibu Dwi Retno Mulyani pertanyaannya VRBOG untuk SMK berfungsi apa jadi ini VRBOG ini untuk secara keseluruhan secara umum dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK nah kebetulan saya sudah mensosialisasikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK jadi sama untuk SMK juga itu mendeteksi mental ya untuk mentalnya anak-anak jadi sama levelnya dengan SMA dan SMK jadi kalau mau ditanya berfungsi atau tidaknya semuanya berfungsi Bu seperti itu karena kita mau melihat karakter atau mental dari anak itu bagaimana gitu jadi secara keseluruhan VRBOG ini berfungsi untuk semua jenjang seperti itu ya sementara begitu Ibu Ilma jawabannya silahkan Pak yang mengajukan tangan tadi sudah tidak ada Bu Ilma di chat ada Bu Ilma ada 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 yang bertanya secara private itu mohon diarahkan supaya partisipan bertanya dengan diarahkan ke all attendees atau all panelists jangan di kolom private makasih ada di kolom chat ibu 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 ada di kolom chat ini Ibu Ilma ada yang bertanya Pak Mansur Pak Mansur ibu lobet tapi saya ya silahkan Pak Mansur bentar ya kami masih bingung virtual box ini apa ada video tutupnya pertanyaan dari Pak Mansur ya lobet laptop saya bagaimana ibu pertanyaan dari Pak Mansur kami masih tunggu virtual box ini apa ada video tutorial ya kalau video tutorialnya itu mungkin belum saya lihat sih di youtube belum saya buka tapi saya saya punya video banyak video-video yang saya peragakan di semua sekolah hampir semuanya saya videokan ya mungkin seandainya tadi saya bisa share konten rencananya sih tadi sudah saya siapkan mau mau memperagakan mulai dari itu dari masih dalam paketan sampai terbuka sampai penggunaannya itu sudah saya videokan cuma tadi ini bermasalah share konten saya kalau saya share konten malah hilang saya di di layar nah jadi itu kendalanya sebenarnya bisa pak saya munculkan saya bisa praktekan disini sudah saya siapkan videonya nah cuma sayangnya lagi nih kendala mungkin laptop saya yang tidak terlalu full jadi ketika share konten tidak bisa ya boleh nanti mungkin bagaimana caranya nanti bisa kita kirim lewat WA atau bagaimana boleh pak nanti saya kirimkan lewat WA cara tutorialnya mulai dari dibuka sampai dipakai sampai dipraktekan ya begitu pak Mansur barangkali bisa disini semua hp-nya ibu iya oh iya saya chat ya nomor hp saya ada lagi penanya berikutnya kalau di cek kalau saya lihat di cek sudah habis penanyaannya sudah tidak ada ya pak ya tidak ada barangkali ingatkan saja bu supaya jangan lupa mengisi ada lagi silakan bapak ibu jangan lupa mengisi presensi di ikman ini dan materinya sudah dibagikan link di cek silakan dibuka dan karena sudah tidak ada lagi pertanyaan kami serahkan kepada ibu presenter untuk menyimpulkan materi pada malam hari ini silakan ya baik jadi pada kesimpulannya bahwa untuk penggunaan hp android ini bukan hanya saja untuk mencari pengetahuan atau informasi informasi atau referensi referensi untuk semua pelajaran tetapi pada hakikatnya adalah bahwa hp android ini juga bermanfaat sebagai alat peraga atau alat pembelajaran itu sendiri nah jadi di era digital saat ini tentunya penggunaan hp ini sangat jelas sudah manfaatnya dan semakin lama anak-anak semakin paham bahwa hp android ini sangat besar ke bermanfaatannya bagi pembelajaran itu sendiri demikian merengkali kesimpulan dari pemanfaatan AR dan VR pembelajaran saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu bapak ibu yang hebat yang saya hormati demikianlah pemaparan materi dan dilanjutkan dengan tanya jawab serta kesimpulan semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan di negara Fikron Percinta negara Indonesia dan terima kasih pula kami sampaikan kepada semua partisipan sekitar panelis dan bil khusus buat Direkturat Pendidikan SMK yang telah menyediakan fasilitas Fikron Malam ini permohonan maaf jika dalam kegiatan Fikron ini masih ada kekurangan dan kesalahan kesalahan demikian saya akhiri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan Pak Jan baik terima kasih banyak buat Ibu Moderator Ibu Ilmawati Kasim dari Madrasa Ibtidaya Negeri Empat Panggai yang sudah memimpin kita dalam diskusi yang luar biasa malam hari ini dengan tema pemanfaatan virtual reality rumah belajar dan augmented reality rumah belajar dengan menggunakan Android dan tentunya pada malam hari ini sungguh sangat luar biasa dengan pasti dari pembicaraan kita atau diskusi kita malam hari ini pasti kita yang hadir penasaran saya sendiri pun penasaran karena jelas belum langsung menikmati bagaimana hebatnya alat ini untuk kita gunakan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran kita lebih lebih nikmat di kelas para para siswa dan banget menikmati pembelajaran yang luar biasa dan dari kami kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pemateri malam hari ini Ibu Fatma Sariyati yang telah memberikan kita pemahaman bagaimana pemanfaatan augmented reality atau virtual box reality pada malam hari ini dan tentunya Bapak Ibu guru sekalian akan bagi yang masih penasaran silakan saja bisa menghubungi Ibu pemateri kita sudah di share di room chat nomor HP atau Whatsapp dari pemateri kita pada malam hari ini terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Fatma yang sudah bersama-sama dengan kami sekaligus juga Ibu sebagai pengurus salah satu pengurus kelor CSOC terima kasih sudah mensukseskan edisi 4 tayangan FIKON pada malam hari ini dan juga kepada yang istimewa tentunya para Bapak Ibu guru yang telah hadir pada malam hari ini yang baik berasal dari Sulawesi Tengah maupun berasal dari daerah yang lain ada dari Sulawesi Tenggara mungkin Sulawesi Selatan dan ada dari Pulau Jawa kami ucapkan terima kasih atas segala atensinya atas segala kebersamaan pada malam hari ini dan juga kami atas nama pengurus kelor CSOC Sulawesi Tenggara mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktur Pemindahan SMK atau Direktur PSMK yang telah memfasilitasi kami pada malam hari ini sehingga video conference Kelor CSOC Sulawesi Tengah edisi keempat ini bisa berjalan dengan baik sekali lagi terima kasih dan tentunya Allah Sibahan Nawa Ta'ala akan terus memberkati kita semua atas segala kerelaan dalam mensukseskan pembelajaran online kita pada malam hari ini demikian dan atas nama seluruh pengurus Kelor CSOC kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf permohonan permohonan maaf jika selama acara malam hari ini ada banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian mohon maaf sekali lagi dan kami mohon maaf atas segala gangguan gangguan yang ada pada malam hari ini demikian dari saya juga secara pribadi mohon maaf dan kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat kita beristirahat sampai jumpa kembali di edisi kelima Kelor CSOC Sulawesi Tengah terima kasih banyak sampai jumpa sampai jumpa jangan lupa recordingnya oke aku stop masih menyala oke mantap jangan lupa untuk absen Ibu Fatma Ibu Ilma Pak Jan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati